Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini Indonesia dan perusahaan Jerman membahas kapal selam HDW kelas 209 dan 214 untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut Bren, dalam kabar terbarunya usut punya usut delegasi Indonesia dari Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan telah mengadakan pertemuan lagi dengan pembuat kapal Jerman Thyssen Krab Marine System atau TKMS kalau tidak salah ya Bren semengetahuan Mimin pembelian TKMS kapal selam dari TKMS Jerman ini untuk menggantikan KRI Cakra nantinya kan kalian tahu sendiri kan KRI Cakra kapal selam Cakra itu sudah tua dulu kayaknya ini buat mengganti itu Bren kali ini membahas tentang kapal selam Mod HDW kelas 209-1400 untuk kebutuhan peperangan bawah laut Jakarta pertemanan itu diadakan secara virtual pada 12 Januari kemarin sumber yang dekat dengan diskusi telah memberitahu Jens hal yang dibahas antara lain profil misi HDW kelas 2900-1400 MUD dan apakah dapat melakukan misi yang dibutuhkan TNI Angkatan Laut termasuk peperangan kapal selam konvensional dan operasi lainnya seperti pengumpulan intelijen dan penyisipan pasukan khusus Bren nah usut punya usut HDW kelas 209 adalah versi terbaru dari 209 keluarga kapal selam bertenaga diesel dari Jerman jadi usut punya usut kapal ini dari Jerman bukan kaleng-kaleng lah brand bukan buatan Cina kopong nanti nah kapal ini dalam spesifikasinya mempunyai panjang keseluruhan 62 meter diameter lambung bertekanan 6,2 meter dan mempunyai bobot sekitar 1450 ton saat muncul ke permukaan kapal ini dilengkapi dengan 8 tabung senjata rudal dan dapat menampung kurang lebih 30 prajurit TNI Angkatan Laut brand nah bagaimana nih? menurut karyan terkait pertemuan delegasi Indonesia dan kementerian pertahanan dengan perusahaan Jerman terkait pembicaraan pembelian HDW kelas 209 dan 214 tipe 209 dan tipe 214 brand silahkan jerat-jerat di kolom komentar nah dalam pertemuan itu juga dibahas kembali keluarga TKMS kelas 214 yang dapat dilengkapi dengan Air System Independent Propulsion atau AIP ini adalah pertemuan resmi kedua yang diketahui diadakan antara pejabat pertahanan Indonesia dan TKMS seperti yang dilaporkan oleh Jens pada Maret tahun 2021 nah delegasi TKMS berada di Jakarta bulan itu untuk memberi pengarahan kepada para perencana pertahanan Indonesia tentang penawaran kelas tipe kapal selam 214 perusahaan Jerman nah Angkatan Laut Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut mengoperasikan satu kapal selam kelas Cakra tipe 2019-1300 buatan Jerman yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an dan 3 SSK kelas Nagapasa buatan Korea Selatan yang ditugaskan antara tahun 2017 hingga tahun 2021 dan layanan kehilangan satu kapal selam kelas Cakra dalam kecelakaan pada April tahun 2021 dan kapal serta awaknya tidak pernah ditemukan maksudnya KRI Nanggala ini nah denger-dengernya ini nanti buat ganti KRI Cakra ini yang sudah tua itu KRI Cakra nah brent itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut Indonesia dan perusahaan Jerman bahas kapal selam tipe 209 dan tipe 214 untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? silahkan cerat-cerat di kolom komentar nah brent oke sekian dulu video dari Amanda Channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin bergembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terima kasih see you next time bye bye